Sosok Komandan Kodim 1422 Maros, Letkol Infantri Muhammad Hujairin menjadi perhatian saat menghadiri acara di kantor DPRD Maros, pada Rabu, 10 Agustus 2022. Kala itu, tanpa rasa malu, Letkol Infantri Muhammad Hujairin hadir dalam acara tersebut dengan mengendarai motor butut sembari memegang tongkat komando di tangannya. Sontak hal itu mencuri perhatian Ketua DPRD Maros Patarai Amir dan anggota Dewan lainnya ketika melihat Sang Komandan Kodim yang hendak kembali ke markas Kodim Maros dengan mengendarai motor butut seusai acara di gedung DPRD tersebut. Meskipun sebagai Komandan Kodim, yang pada umumnya difasilitasi kendaraan dinas, namun sosok Letkol Muhammad Hujairin ini berbeda dari para pendahulunya. Beliau tak malu memarkir motor bututnya di area parkiran kantor DPRD Maros. Dan yang lebih membanggakan lagi, saat menghadiri acara tersebut beliau tidak didampingi oleh pengawal atau ajudannya. Aksi Letkol Infantri Muhammad Hujairin tersebut membuat Patarai Amir tersenyum, saat Dandim bergegas meninggalkan kantor DPRD. Saya memang senang pakai motor klasik. Ngapain malu? Yang tua saja dirawat, apalagi NKRI, kata Letkol Infantri Muhammad Hujairin. Motor Honda Star keluaran tahun 90-an tersebut menjadi motor kesayangan Sang Komandan Kodim, sebab menurut beliau motor Honda Star itu memiliki banyak historinya. Sejak bertugas sebagai Dandim 1422 Maros, menggantikan pendahulunya Letkol Infantri Budi Rahman, pada acara pisah sambut yang digelar Rabu, 28 Juli 2022. Muhammad Hujairin memang kerap tampil sederhana. Penampilan sederhana Sang Komandan Kodim tersebut membuat warga tak segan untuk komunikasi dengannya, sebab menurut beliau, masyarakat dan prajurit di Kodim Maros harus semakin dekat. Beliau juga mengajarkan warga supaya tidak terpengaruh gaya hidup yang berlebihan, apalagi di saat-saat yang sulit. Bahkan saat jalan-jalan pun dengan sang istri, Dandim 1422 Maros juga mengendarai motor bututnya. Jalan-jalan kemana saja sama ibu, pakai motor ini. Termasuk ke mal, kata sang Dandim. Terima kasih sudah menonton. Semoga sikap sederhana yang telah ditunjukkan oleh Letkol Infantri Muhammad Hujairin Dandim 1422 Maros ini bisa menjadi contoh bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami dan bagikan video ini kepada rekan dan sahabat untuk saling berbagi motivasi dan pelajaran hidup untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton.